Intro Pemirsa sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Pemerintah Kabupaten Winogiri melalui BBBD bersama instansi terkait melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanganan antara lain sosialisasi menggunakan mobil keliling serta penyemprotan cairan disinfektan Salah satu tempat yang menjadi sasaran penyemprotan dengan cairan disinfektan ialah kantor pengadilan negeri Winogiri Proses penyemprotan dilaksanakan oleh BBBD menggandeng berbagai pihak terkait pada Jumat pagi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Winogiri, Muhammad Istiadi SHMH menyampaikan penyemprotan ini merupakan tidak lanjut dari imbauan Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Diharapkan seluruh personil yang berada di kantor pengadilan negeri Winogiri dapat terhindar dari kemungkinan adanya virus corona Ini dilaksanakan oleh karena sedang ada virus corona sehingga diharapkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum bisa steril dan diharapkan bahwa kita yang berada di kantor pengadilan negeri Winogiri tidak terjangkiti oleh virus tersebut Ditemui terpisah Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Winogiri, Dr. Andes Haryanto MM menyampaikan status wilayah Kabupaten Winogiri saat ini dalam kondisi berbahaya perlu ditangani bersama-sama tanpa menimbulkan kepanikan serta diselesaikan dengan keseriusan oleh semua pihak Dalam upaya percepatan penanganan virus corona Pemkap Winogiri telah membentuk posko terpadu yang bertempat di kantor BBBD Winogiri Posko terpadu ini sebagai gugus tugas yang terdiri dari berbagai unsur baik dari jajaran TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun BPBD Kabupaten Winogiri Pemerintah Kabupaten Winogiri ini digencarkan sosialisasi mobiling ke seluruh wilayah sampai ke pelosok desa karena kita tahu bahwa virus corona ini menyebar cukup masif tidak hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah perdesaan Kontributor Winogiri Jawa Tengah Asik Marsudi melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih